selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel kita di tracker channel para mekanik dan pecinta otomotif hari ini masih pagi ya kita mau ngomongin egghouse brick ini ada unit canter 2010 fleksibelnya putus bricknya juga gak main kita mau ganti fleksibel tapi sekalian fokusin bricknya juga sebelum kita buka kita harus cek dulu egghouse bricknya matinya karena apa dari listrikannya atau dari hardwarenya yang ini sirkulasi dari blower suite sampai ke apa itu namanya ya vakum brick kalau disini namanya ya vakum brick karet karet brick itu namanya atau di komponen lainnya sebelumnya kita cek dulu di kelistrikannya itu sepedonya agak jaga konslet ya jaga konslet ya on on kita ceklar bricknya gak ada tanda-tanda oh belum masuk oh dari dari kelistrikannya hidup dari kelistrikannya hidup ini ya hidup nah tinggal kita cek dari fisiknya ada suite atau sirkulasi serangnya yang sempat atau yang lain tapi kalau ngetes ini harus kerisi hidup ya dan karena tadi kalau masuk gigi kalau gak mau kita bisa konsletin dulu di ini namanya suite netral ini bisa kita konsletin dulu gabungin aja kita bisa hidupin sambil main-main kan kita hidupin nah itu sudah kita konsletin ya tinggal kita tes posisi engine on ini netral aja main kan som bricknya bentar dia mau nge-brick tapi lama brick on hop on hop on oke set dah jadi dia nge-brick tapi lambat aja ya udah on baru nge-gitu itu kalau kita nyetot atau balap gitu susah jadi permasalahannya udah ketauan di vakum itu permasalahannya kalau lama gerak disitu karena terbukti sirkulasi bagus suite bagus sampai ke bawah bagus sampai ke situ pun main berarti penyakitnya di vakum tinggal kita cek kayak apa modelnya kita buka dulu oke bosku udah kebuka dan ini fleksibelnya udah kita ganti ya tegas sih tapi ori gak tau nanti ngir apa enggak kita lihat lah nanti dan ini meriknya udah kita buka dan kita udah tau gambaran penyakitnya kurang lebihnya tuh ini karet vakumnya tuh udah kendor atau lemes atau ada sedikit kebocoran gitu dimana dia udah gak kuat lagi ngisapnya nah kayak gini udah gak lahan lagi ya nah tuh kelihatan anginnya jebol dari sini ya kan harusnya ini apabila ini kita tutup ini kita tekan dia tidak mau nah ini kita buka ini kita tekan harusnya dinahan ini udah gak akan nahan lagi jebol karetnya nah kita tahan kita tahan ujungnya sini kita tekan gini tuh ngobos tuh nah tuh luar angin dari situ oke ya jadi udah paham penyakitnya ini kemungkinan ini leleh karetnya karena tadi kan putus di belakangnya terus hawa panasnya tuh ngobos kesini jadi ini karena dalamnya cuma karet kayak karet bandalam jadi lonyot atau leleh atau bocor atau apalah dan sebenarnya ada jual di dalam karetnya aja doang di dalam ada kebetulan stok kami pas habis jadi ini kita ganti sama tabungnya ini semua karena stoknya pas habis oke kita ganti dan kita lihat hasilnya nanti kalau udah diganti kayak apa oke bro udah dipasang ini yang lama lama-lama kayak gini udah belum yang baru oke mencob ya yang ini ya dan kita tes disana lagi tes disana teskan brick teskan brick lagi tulang main gak dan kita belum 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 aku yang cari jadi udah main udah normal menikapnya juga udah full tinggal kita pasang pasang liat hasilnya nanti terima kasih 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 seksibelnya pun ngir juga oke sip semoga bermanfaat kalau ada yang belum jelas tanyain aja di kolom komentar di bawah jangan lupa like subscribe dan tombol loncengnya untuk mengikuti video selanjutnya tetap sehat tetap semangat agar bisa terus berkarya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih